Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman mengenai ketelanjangan di muka umum khususnya Hal ini dipandang sebagai hal yang tabu menurut nilai-nilai norma dan moral Serta kesopanan yang dianud oleh budaya timur khususnya di Indonesia seperti itu Dalam agama Islam contohnya memahami ketelanjangan di muka umum Itu mutlak terlarang Itu dikarenakan dalam agama Islam ada sebuah aturan Yaitu batasan boleh dan tidaknya tanpa anggota tubuh yang disebut dengan aurat Dalam kitab Fiqhu Sunnah, Syed Sabiq membagi jenis pakaian ada dua Pertama, yaitu pakaian wajib atau pakaian primer Yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat utama Serta yang kedua, yaitu pakaian sunnah atau pakaian sekunder Yaitu pakaian yang berfungsi sebagai penghias, bukan sebagai pakaian utama Nah, nilai norma dan etika dalam berpakaian ini juga dianud oleh pemeluk agama Yahudi Yang mereka sebut dengan aturan Zenyut Aturan Zenyut mengatur umat Yahudi mengenai cara berpakaian, berperilaku, atau hukum etika dalam agama Yahudi Menurut hukum ini juga, seorang wanita yang sudah menikah diharuskan menutup rambutnya Namun aturan begini hanya dianud oleh Yahudi dari golongan ortodok Sekte Yahudi lain seperti Yahudi Reformis dan Yahudi Konservatif sudah meninggalkan aturan yang seperti ini Nah, berdasarkan pememparan ini, maka dapat dipahami bahwa menurut ajaran Yahudi Praktik telanjang baik dalam hubungan sosial maupun dalam praktik agama merupakan hal yang terlarang Hal yang sama sebenarnya juga berlaku kepada agama Kristen Kristen juga melarang umatnya dari praktik telanjang di muka umum Dan merupakan bagian dari nilai moral dan etika Dalam Korintus menjelaskan bahwa Paulus menganjurkan jemaat wanitanya agar menutup kepala sebagai bentuk nilai kesopanan Dan hal ini masih terlihat dalam gereja-gereja ortodok dan juga biarawati dari gereja katolik Walaupun begitu, kalau kita melacak berdasarkan fenomena sejarah Kita menemukan dalam sejarah kekristianan Ada beberapa sekte jemaat-jemaat Kristen sendiri yang lazim bertelanjang Dan menganggap telanjang merupakan hal yang wajar sebagai praktik kerohanian Nah, siapakah mereka? Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan Pastikan terlebih dahulu kamu klik tombol subscribe dan tombol lonceng yang ada di bawah video ini Untuk mendapatkan update-an video terbaru dari Rabbanian's ID Namun, kalau kamu tidak yakin video yang kamu tonton ini bermanfaat Kamu bisa tahan terlebih dahulu hingga kamu menonton video ini hingga usai Nah, teman-teman, sekte Kristen yang jemaatnya bertelanjang bulat ini disebut dengan sekte Adamai Sekte Adam, seperti itu Ketelanjangan mereka ini merepresentatifkan kepada Adam yang telanjang di Taman Eden Kelompok ini muncul pada abad kedua atau era awal kekristianan Santo Agustinus dari Hippo dan Santo Epifanius dari Salamis menjelaskan bahwa Mereka menyebut gerejanya dengan nama Firdaus serta menolak pernikahan atau selibat Hanya saja sekte ini tidak bertahan lama karena digerus oleh sekte-sekte lain yang lebih dominan ketika itu Namun, teman-teman, pada abad pertengahan kelompok Adamai ini kembali muncul Pada tahun 1421, seorang bernama Peter Canis memisahkan diri dari kelompok Taborit Taborit ini merupakan fraksi radikal dari gerakan Husid Dan gerakan Husid itu sendiri merupakan gerakan reformasi di Ciko yang menentang otoritas gereja katolik Dan juga salah satu dari awal gerakan Kristen Protestan di sana Nah, Peter Canis itu memisahkan diri dari kelompok ini Dan bersama 200 hingga 300 pengikutnya menciptakan komunitas baru yang disebut dengan Neo-Adamite Namun, pada musim panas dan musim gugur di tahun yang sama Mereka akhirnya dimusnahkan dengan dibakar oleh komandan Taborit tersebut Tahun 1535 di Amsterdam, Belanda Tercatat pula, dalam sejarah ada sekelompok penganut Anabaptis berjumlah 11 orang Berlari telanjang di jalan-jalan untuk memproklamasikan kebenaran bertelanjang Namun, akhirnya mereka kemudian dieksekusi mati Nah, kelompok ini dikenal dengan istilah Naks Loopers Yang artinya Naked Walkers Untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik ini Teman-teman dapat membaca buku The Heresy of the Free Spirit in the Letter Middle Ages oleh Robert Lerner Dan A History of the Hussied Revolution oleh Howard Kaminsky Nah, di era modern, gerakan ketelanjangan ini kemudian digagas pertama kali oleh Kurt Bartel pada tahun 1930 Dengan mendirikan organisasi telanjang atau organisasi nudis pertama di Amerika Dengan nama The American Leg for Physical Culture atau ALPC Nah, pada tahun 1932, akhirnya seorang pendeta Geraja Reformasi di New Jersey Bernama Isley Bond diangkat menjadi ketua organisasi telanjang ini Setahun kemudian pada tahun 1933, ia menerbitkan majalah gerakan telanjang pertama Yang dengan Henry S. Huntington sebagai editornya Henry sendiri sebagai seorang pendeta presbiterian ketika itu Kemudian pada tahun 1937, seorang pendeta dari Geraja Episkopal Methodist Bernama Elton Raymond Shaw Menulis sebuah buku dengan judul The Body Taboo, Its Origin, Effect, and Modern Daniel Untuk mendukung gerakan telanjang ini Akan tetapi pada tahun 1930, yakni dua tahun sebelum pendeta Ilsebon diangkat menjadi presiden gerakan telanjang di Amerika Paus Pius XI telah mengutuk keras gerakan naturisme ini Atau gerakan telanjang ini Dan menjumbutnya sebagai perbuatan penyembahan berhala yang tidak bermoral Namun pandangan Kristen mengenai ketelanjangan itu cukup beragam teman-teman Hal ini dikarenakan pada tahun 1981 Yakni 51 tahun setelah Paus Pius XI mengutuk gerakan naturisme dalam Kristen Paus Yohanes Paulus II menulis buku dengan judul Love and Responsibility Nah pada buku ini ia memiliki pandangan berbeda mengenai praktik ketelanjangan Sebagaimana yang dikutip dalam buku Creation Building for Women Mengatakan bahwa menurut Yohanes Paulus ketelanjangan itu sendiri bukanlah hal yang tidak sopan Ketidak sopanan hanya ada jika ketelanjangan memainkan peran negatif berkaitan dengan nilai seseorang Ketika tujuannya adalah untuk membangkitkan nafsu birahi Akibatnya orang tersebut ditempatkan pada posisi sebuah objek untuk kesenangan Nah tentunya pandangan Yohanes Paulus ini berbeda dengan pandangan Paus Pius XI pada 51 tahun sebelumnya Nah pandangan ini mungkin menjadi angin segar kepada gerakan telanjang atau naturisme Dalam Kristen yang digagas oleh pendeta Elsie Bond serta pendeta Henry S. Huntington Bahkan dalam koran The New York Times tahun 1981 tanggal 17 Februari Pendeta Henry S. Huntington disebut-sebut sebagai pionir gerakan telanjang di Amerika Oleh karenanya gerakan ini juga dikenal sebagai istilah naturisme Kristen Lebih jauh lagi pada tahun 2014 NBC melaporkan adanya sebuah gereja di Virginia Yang jemaatnya bertelanjang setengah atau telanjang seluruhnya dalam proses peribadatan Gereja ini dipimpin oleh pendeta Alan Parker Mereka mengklaim bahwa Yesus telah melewati momen-momen pentingnya dalam keadaan telanjang Seperti saat ia dilahirkan dan ketika ia meninggalkan kuburan ia juga bertelanjang Mereka menjadikan ini sebagai alasan pembinarannya Nah saya mau memberikan klarifikasi Ya walaupun di awal durasi saya mengklaim bahwa ketelanjang di muka umum merupakan hal yang tidak sopan menurut Kristen Berdasarkan fakta dan data yang sudah kita urai tadi Dengan beragam pola pandang mengenai fenomena ini Saya belum bisa menyimpulkan apakah ketelanjangan ini diterima atau ditolak dalam kekristianan Karena Paus Yohanes Paulus II sendiri memandang dengan cara yang berbeda Nah saya harap disini mungkin ada teman-teman dari Kristen yang dapat memberikan klarifikasi Dan titik temu antara dua pandangan ini di kolom komentar Disclaimer disini saya tidak mengklaim suatu sekte itu sesat atau tidak karena mempraktikan ketelanjangan ya Tentunya ini kembali kepada pandangan otoritas agama masing-masing Adalah sebuah kejujuran ilmiah untuk menyampaikan suatu hal secara komprensif dan banyak sisi Serta pula disini kita bukan hendak mendiskreditkan agama tertentu Fakta dan data yang kita sampaikan disini merupakan wawasan keragaman yang harus disifati secara dewasa Arif dan bijaksana Dan tentunya dengan pandangan yang terbuka atau open-minded Oke teman-teman disini kita dapat melihat bahwa menurut pandangan Yahudi serta Islam Serta juga Kristen secara umum lah ya Memandang praktik ketelanjangan di depan umum apalagi dalam ritual keagamaan Ritual ibadah merupakan hal yang tabu dan terlarang serta dicap sebagai perbuatan yang menyesatkan Namun perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua agama memegang nilai yang sama Di satu sisi kita harus memaklumi jika ada agama yang membenarkan praktik telanjang di muka umum Yang diasosiasikan pada unsur spiritualisme Dan tentunya kita harus bijak dalam menikapinya Dan praktik seperti ini ada di Tanah India Praktik ini merupakan bagian dari bentuk penerapan konsep monastisisme Serta asketisme dalam agama Nah monastisisme adalah pandangan atau sikap hidup menyendiri di suatu tempat Dengan menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat Baik hidup bersama dalam suatu tempat atau biara maupun mengisolasi diri secara individual Tujuannya hanya untuk bertapa dan mengabdi kepada Tuhan Nah sedangkan asketisme adalah pandangan atau sikap hidup keagamaan yang menganggap pantang segala kenikmatan dunia Atau dengan penyiksaan diri dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Nah praktik monastisisme dan praktik asketisme di India itu sudah mencapai tahap ultimate Dimana bahkan sampai-sampai mereka berpakaian juga enggan Praktik asketik hingga bertelanjang dalam ajaran Hindu diperhatikan oleh para pertapa Yang disebut dengan sadhu untuk laki-laki dan sadhui untuk wanita Dan khususnya hal ini berasal dari sekte Shaiwa Nah Shaiwa sendiri merupakan sekte dalam Hindu yang menitik beratkan kepada pemujaan Dewa Siwa Dewa Siwa sendiri teman-teman kalau kita perhatikan Ia selalu digambarkan berbeda dengan Dewa-Dewa lain seperti Brahma dan Wisnu Brahma dan Wisnu itu digambarkan memakai pakaian yang megah Sedangkan Siwa digambarkan bertelanjang dada dan memakai pakaian dari kulit binatang Dari sini difahami bahwa Siwa merupakan Dewa yang disifati seorang asketik yang menolak kenikmatan duniawi Jadi teman-teman para sadhu dari sekte Shaiwa ini kemudian mencoba meniru hidup asketik seperti Dewa Siwa Bahkan saking ekstrimnya mereka untuk meninggalkan duniawi mereka tidak lagi mengenakan pakaian Karena mereka telanjang mereka disebut dengan naga baba untuk laki-lakinya Dan naga mais untuk wanita Naga sendiri artinya telanjang Ciri khas mereka umumnya adalah mereka memiliki rambut yang gimbal Melumuri tubuh mereka dengan abu pembakaran mayat Membawa senjata Dewa Siwa yakni trisula atau senjata lain seperti talwar atau pedang Bhala atau lembing atau senjata semacam itu Mereka juga tidak menikah atau istilahnya selibat Dan biasanya mereka tinggal di akhara atau hutan lebat untuk mengisolasi diri di suatu tempat Dan hanya keluar di depan umum hanya sekali setiap 4 tahun selama perayaan Kumbha Mela Nah perayaan Kumbha Mela adalah festival keagamaan Hindu terbesar di dunia Dan dilaksanakan selama 3 hari di sungai Gangga Pada tiap 12 tahun sekali diadakan perayaan besar yang disebut Maha Kumbha Mela Dan dapat dihadiri sampai 60 juta orang Tujuan mereka untuk hidup asketik seperti itu sendiri adalah Agar mereka dapat hidup secara spiritual dan bertapa untuk mencapai Moksa Moksa adalah tujuan akhir dari tujuan hidup mengikut Hindu Dimana mereka bersatu lebur dengan Tuhan Jadi jika kita menjadikan surga sebagai tujuan akhir Bagi Hindu tujuan akhir mereka adalah bersatu dengan Tuhan atau Moksa Untuk melepaskan rangkaian reinkarnasi dalam hidup mereka Nah selain Hindu praktik monastik dan asketik seperti ini juga ada dalam agama Jainism Tepatnya diperhatikan oleh para sadhu dari sekte Digambara Jainism merupakan agama yang muncul berbarengan dengan agama Buddha Dan merupakan jenis agama transvestik seperti agama Buddha Nah agama transvestik ini agama yang tidak bertuhan tetapi juga menganggap esensi Tuhan itu ada Jainism juga sama seperti Hindu dan Buddha yang merupakan bagian dari agama Dharma Sehingga agama ini secara tradisional dikenal dengan nama Jain Dharma Nah Hindu, Buddha serta juga Jainism sama-sama mempraktikkan pertapaan Namun diantara ketiganya agama Jainis ini merupakan agama yang level pertapaannya paling ultimate diantara yang lainnya Hal ini dikarenakan para pengikut Jain harus melakukan sumpah yang berisi lima hal Pertama, Ahimsa, yakni tidak melakukan kekerasan Kedua, Satyat, yakni kebenaran atau tidak berbohong Yang ketiga, Asteyah, yakni tidak mencuri Yang keempat, Brahmakarya, yakni tidak menikah atau hidup selibat Dan yang terakhir, yang kelima adalah Aparigraha, yakni tidak memiliki rasa kepemilikan atau tidak mencintai dunia Nah teman-teman, agama Jain sendiri terdiri dari dua sekte Yakni sekte Dirgambara yang pertama dan sekte Swetambara Digambara merupakan sekte paling ultimate dalam Jainism Sehingga mereka bahkan tidak berpakaian dan umumnya dari kaum laki-laki Kata Digambara sendiri berarti berpakaian langit Dalam artian tidak berpakaian Bahkan tanpa alas kaki sekalipun Mereka tidak memiliki harta benda apapun Kecuali semacam sapu dari bulu merang yang jatuh disebut dengan pici Yang digunakan untuk menyapu serangga-serangga kecil agar tidak terinjak oleh mereka Harta kedua yang mereka miliki adalah Kamandalu Yakni sebuah labu kering untuk menampung air yang distalirkan Dan yang terakhir adalah Sastra, yakni kitab suci Untuk makan sendiri, para pertapa Dirgambara hanya menunggu uluran tangan orang-orang dermawan Bahkan mereka tidak memiliki mangkuk yang digunakan untuk mengemis seperti Biksu Buddha serta Sadhu Swetambara Oleh karenanya, mereka harus menerima makanan sumbangan dari tangan mereka sendiri secara langsung Dalam sekte Dirgambara tidak ada pertapa dari golongan wanita Karena menurut mereka hanya laki-laki lah yang bisa mencapai moksa atau keselamatan atau kebebasan jiwa Satu-satunya cara adalah mereka menunggu mati untuk hidup kembali dalam reinkarnasi kepada wujud laki-laki di kehidupan berikutnya Oleh karena itu, para pertapa dari wanita umumnya berada di sekte Swetambara Sekte Swetambara sendiri lebih longgar dari sekte Dirgambara Kata Swetambara berarti berpakaian putih Sehingga pengikut sekte ini mengenakan pakaian namun dengan cadetan berwarna putih dan tidak dijahit Satunya kain untuk menutup area bawah dan satunya untuk area atas Mereka juga memakai penutup mulut yang mirip masker sebagai upaya menghindari masuknya serangga ke mulut mereka Nah secara umum sekte Swetambara dan Digambara memiliki beberapa perbedaan seperti cara perpakaian, sejarah, kuil, dan patung berhala, sikap terhadap biarawati, legenda mereka, dan teks yang mereka anggap penting Nah teman-teman, setidaknya dengan mengetahui fakta ini, kita bisa lebih bijak kalau kapan-kapan teman-teman berkunjung ke India Sehingga tidak kaget kalau tiba-tiba melihat ada sekelompok orang yang bertelanjang dan tiba-tiba ada orang sujud di depan mereka Itu karena orang-orang sadu ini dianggap sebagai orang suci yang memiliki kemampuan memberi berkat di sana Nah konsep monastisisme ini juga dianun oleh agama-agama lain terkhusus agama Buddha yang mana Buddha juga bagian dari agama Dharma Namun dalam sistem monastik Buddha, para biksu tidak dibenarkan tampil di muka umum dalam keadaan semi-telanjang maupun telanjang Para biksu Buddha diharuskan memakai jubah yang disebut kasaya, terdiri dari tiga bagian Yang pertama At-Tarwaza untuk menutupi bagian bawah, kemudian Ut-Tara-Sanga untuk menutupi bagian atas, serta Samgati yang menjadi jubah luar Ketiganya ini membentuk tiga jubah yang disebut dengan Tri-Siwara Nah hal yang sama juga dianun oleh agama Kristen mengenai konsep monastisisme Biasanya disebut dengan para biara, ya ini para biarawan dan biarawati Lalu bagaimana konsep monastik dalam agama Islam? Nah Islam pada dasarnya menolak ajaran monastik, yakni menyendiri dan menjauh dari masyarakat Karena Islam mengajarkan untuk bersosial, menjalin ukhwah, dan bersilaturahmi, serta membangun peradaban Begitu pula Islam juga melarang melakukan praktik asketisme yang ekstrim Yang biasanya disebut sebagai perbuatan yang hulu, ya atau berlebihan dalam agama Kemudian Tanatuk, atau sikap ekstrim Tasyahud, atau membarat-baratkan diri Ya tidak, melampaui batas, dan takhaluf, yakni memaksa diri Apalagi tabatul, yakni selibat atau tidak kawin Pada sebuah hadis diceritakan, ada tiga orang Arab menyumpuhi Nabi Dan membanding-bandingkan ibadah mereka dengan Rasulullah SAW Sehingga salah satu dari mereka mengatakan, ia akan salah terus-terusan Dan satunya lagi akan mengatakan bahwa ia akan puasa terus-terusan dan tidak akan berbuka Dan yang satunya lagi mengatakan bahwa dia akan hidup menyendiri Hidup selibat dan tidak akan menikah Namun Rasulullah SAW melarang sikap ekstrim yang seperti ini dalam agama Islam Dalam surah Al-Qasas, ayat 77, Allah Ta'ala berfirman Yang artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi Ayat ini menjelaskan bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan Dunia juga harus dijaga, diurus, dan merawatnya Namun walaupun begitu, hidup asketik juga dianun oleh sebagian kelompok yang memperhatikan ajaran sufisme dalam Islam Baik secara individual maupun secara kolektif dengan tujuan penyucian jiwa Dan pastinya tidak boleh terlalu ekstrim Wallahu'alam Oke teman-teman, ini saja untuk episode kali ini Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian petik, tulis di kolom komentar Serta jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like Dan apabila video ini perlu diketahui oleh orang lain, oleh orang banyak Klik tombol share Terima kasih telah menyaksikan Mohon maaf bila ada kesilapan Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Terima kasih telah menonton!